Dari Cepara kita terbang ke Riau Inliner, setepatnya ke Kampung Patin. Di sini terdapat sentra ikan asap yang produknya dikenal sebagai ikan salai. Ikan yang dipakai umumnya adalah ikan patin. Namun jenis ikan air tawar lainnya seperti gabus, baung, juga bisa dipakai untuk bahan membuat ikan salai. Sebagai informasi, ikan salai dikenal sebagai salah satu teknik mengawetkan ikan secara tradisional dengan media asap. Tanpa ada penambahan garam dan bahan kimia apapun. Langsung ke proses buatnya yuk! Ikan patin yang masih segar dibersihkan terlebih dahulu dengan membuang isi perutnya, lalu belah menjadi dua bagian. Pastikan tidak ada lagi darah yang tersisa, karena nanti rasanya bisa berubah dan cenderung pahit. Lanjut, susun ikan dengan cara dilebarkan agar matangnya bisa merata. Dalam proses pengasapannya, menggunakan kayu bakar inliners. Masyarakat di sini percaya asap yang dihasilkan dari kayu batang pohon akan membuat rasa daging menjadi lebih gurih dan nikmat. Urutan pengasapannya dimulai dari bagian yang paling bawah dan secara periodik dipindahkan ke bagian yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan supaya kandungan air dan minyak dalam ikan berkurang perlahan dan aroma asapnya meresap ke dalam dagingnya. Kalau inliners mau buat sendiri, harus sabar-sabar ya. Sebab proses pengasapan ini berlangsung selama 4 hari. Jadi, mendingan belia sudah jadi saja kan? Haha